Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Manisnya Cinta, Episode 4 Sore harinya di taman depan kampus mereka Aileen sedang duduk berdua dengan Daren di taman tersebut Tugas film dokumenter, kata Aileen sembari melafalkan judul paper yang Adi pegang oleh Daren Daren menoleh, dia tersenyum pada Aileen Jadi, kamu sudah mulai ke tahap produksi film Bukan main teori dan praktek kecil-kecilan lagi, tanya Aileen bersemangat Ya, begitulah Tapi, aku masih mempelajarinya Tidak mudah ternyata membuat sebuah film Aku mulai dengan membuat film animasi dokumenter, kata Daren Aileen mengerutkan keningnya Emangnya ada film animasi dokumenter? Tanya Aileen yang terkesan ketinggalan zaman Tapi sungguh, Aileen baru tahu kalau ada film dokumenter seperti itu Iya, tentu aja ada Itu perkembangan dari film dokumenter Istilahnya itu sebuah cara untuk menampilkan sajian karya yang lebih fresh dan menggambungkan yang realita dan juga fiksi, kata Daren Aileen menganggukkan kepalanya berulang kali sambil menerawang arti tiap ucapan Daren Daren kembali melanjutkan penjelasannya Karena memang dasarnya Aileen tertarik dengan dunia tersebut Hanya saja Aileen memiliki bakat yang lain Yang menurut orang lain sayang jika dilewatkan Yaitu art and design Yang mendesain pakaian Aku pernah baca pemaparan dari Cass Dreiser Ujar Aileen Dia bilang kalau suatu kenyataan yang menjadi dasar dari film dokumenter Dan kesan fiksi yang ada pada film animasi di komentar itu Bisa saja saling melengkapi Ya, seperti kata aku Jadi terkesan lebih fresh Jadi film animasi di komentar itu salah satu penyajian film dokumenter Dengan tambahan naskah fiksi agar film terkesan lebih hidup Kata Aileen antara bertanya dan mengungkapkan Ya, kamu benar Tumben pintar, kata Daren Kemudian tak ketinggalan menyelah Aileen Baru semenit lalu kami bicara baik-baik dan mengobrol serius Sekarang dia mulai mengacungkan senjata peperangan lagi Baru saja jitakan Aileen akan mendarat di dahi Daren Tapi gagal setelah kedatangan Clarissa Terdengar nafas antara lega karena jitakan Aileen tidak sampai di udara Dan karena kehadiran Clarissa yang manja Perempuan itu berbisik pada Aileen Mau apa kamu balik kesini lagi? Tanya Daren ketus Aku kesini bukan untuk mencari kakak Balas Clarissa memunyongkan bibirnya Dia seperti tidak terima ketika rasa percaya diri Daren kembali memasuki stadium akut Benarkah? Terus kamu mencari siapa lagi? Tanya Daren Aku cari Aileen Clarissa menjelurkan lidahnya mengejek Daren Kenapa mencariku? Tanya Aileen menengahi mereka Di samping Aileen Di samping Aileen, Daren kembali melanjutkan belajarnya Dia baca kertas yang Aileen kembalikan ke pangkuannya Aileen Aileen seru Clarissa sambil melompat-lompat dan berputar di depannya Clarissa melompat-lompat kecil sambil menyentuh pipinya dengan dua tangannya Pipinya meronah merah seperti tomat yang sudah matang Kenapa? Aileen panik Untung aja hari ini taman sepi Jika tidak, matilah aku Aku harus menagung malu karena perempuan satu ini Gumam Aileen Aku mempunyai informasi tentang dia Kata Clarissa Menekankan kata dia dengan intonasi yang lebih keras Dia siapa? Tanya Daren kemudian Temanmu? Kata Clarissa Temanku Siapa? Tanyanya lagi Sepertinya Daren tidak bisa menem-nembak Kalau Aileen naksir sama teman kelasnya Jimin Seru Clarissa mengeja namanya tanpa suara Untunglah kamu tidak terbawa suasana heboh Jika kamu berkeluar hingga membuat seisi kampus tahu Aku jamin kamu tidak akan mampu menelan makanan selama seminggu Ujar Aileen Jimin Ujar Daren Iya Kata Aileen sembari menendang kakinya Kecilkan suaramu Bisik Clarissa kemudian Bagaimana bisa? Bisik Daren sambil mengurut kakinya yang Aileen tendang Cinta akan datang kapan aja Dan dimana saja Kata Aileen tersenyum malu Dan pada siapa aja? Kata Clarissa menambahkan Daren masih dengan wajah yang tidak bisa percaya Ucapan Aileen dan Clarissa Keningnya berkerut Wajahnya ikutan mengkerut Dia beralih kembali melihat kertasnya Daren pun diam Apa dia sok speechless atau dia tidak percaya? Kalau aku bisa jatuh cinta? Ujar Aileen Mungkin saja dia mengalami ketiga-tiganya Cinta pertama dengan Jimin Ujar Clarissa Ternyata Jimin punya impian berkarir di Paris Dia mulai merancang rencananya Kata Clarissa Begitu serius Aileen diam Aileen tidak tahu Apa yang barusan meledak di hatinya Memunceratkan warna-warna Yang kemudian mampu mewarnai Pipi cabi Aileen Yang menjadi warna pink muda Yang kontras dengan bibirnya Rasanya mendapati impian mereka diarah yang menjadi suatu jalan untuk Aileen bisa bersamanya Kenapa jantungmu berdepat tak cepat? Ujar Aileen memegang dadanya Memastikan detatkan jantung dirinya yang semakin cepat Bagaimana bisa begitu? Tanya Clarissa Entahlah Hanya saja aku merasa ada harapan setelah mengetahuinya Bukankah setelah lulus nanti aku akan pergi ke sana juga? Di sana aku akan melahirkan merekku di sana Aku seperti melayang ketika membayangkan kami bertemu di Paris karena takdir Ujar Aileen berbicara sendiri Aileen kamu baik-baik aja Tanya Clarissa Apa ini pertanda jodoh ya? Kata Aileen sedikit ngantur Kalian berdua berhentilah menghayal Memangnya kalian pikir Jimin tipe cowok yang muda ditaklukan hanya dengan sekali senyuman? Tidak Dia tidak mudah didapatkan Ujar Daren Iya aku tahu itu Kata Aileen menoleh ke arah Daren Nah karena itu berhentilah memikirnya Sebelum kamu terluka Ujar Daren Tidak Aku tidak mau berhenti Untuk sesuatu yang belum pernah aku coba Itu bukan pribadi yang dimiliki oleh diriku Ujar Aileen Oke Anggap aja kamu bukan Aileen untuk sementara Jadi berhentilah mengharap padanya Ujar Daren Bagaimana bisa Dia kan Aileen Gimana caranya anggap dia bukan Aileen? Celoteh Clarissa yang lemot Daren aku gak apa-apa Ini menyenangkan Kata Aileen Terserah kamu aja lah Kata Daren pergi meninggalkan mereka Kamu mau kemana? Teriak Clarissa Minum kopi Balasnya datar Oke Mau beli permen Mau beli permen nugget lagi? Tanya Clarissa Tidak begitu lembut Tapi Aileen Tapi Aileen masih mampu menikmati Aileen tidak menoleh Aileen tidak menoleh Hanya tersenyum Aileen yakin dia mampu menjabahnya dari sisi kanan wajah Aileen Tangan Aileen masih mengambil bungkus permen nugget yang baru saja dicicipi oleh Clarissa Aku mau yang ini Ujar Aileen pada salah satu pelayan yang menghampirinya Baik katanya Pelayan itu membungkus permen nugget yang Aileen maksud Permen dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Kacangnya masih terasa ketika dikunyah Aromanya dan jenisnya berbaur menciptakan sensasi tersendiri di mulut Permen khas Prancis ini menjadi cemilan favorit Aileen Permen kesukaan Aileen dari kecil Ayah yang mengenalkanku pada permen kacang ini dulu Sewaktu beliau masih hidup pernah membawaku oleh-oleh sekatuk permen nugget dari Ini dari Paris Aku tidak pernah menyangka Itu akan menjadi oleh-oleh terakhir darinya Kemudian ayah dan ibuku pergi Dan kecelakaan di Seoul menuju Incheon terjadi Lalu aku tinggal bersama nenekku Tapi hanya bertahan dua bulan Sebelum nenekku menyusul ayah dan ibuku ke surga Ujar Aileen bercerita Dulu Aileen merasa sedih karena semua anggota keluarganya telah tiada Akan tetapi sekarang dia tidak sendiri lagi Dia telah mendapatkan sahabat setelah penarikatannya ditinggal keluarganya Yaitu Daren Kemudian Clarissa Mereka seperti keluarga bagi Aileen Daren seperti kakak bagi Aileen Dan Clarissa seperti adiknya Aileen kini memiliki keluarga yang lengkap bersama mereka Aileen menyulap sedihnya menjadi senang Tangisannya menjadi tawa Dan kesulitannya menjadi kemudahan Mereka ada saat Aileen jatuh susah dan senang Itulah sahabat Pak, minggu depan kami mendapat kiriman produksi Perancis Kata pelayan yang sudah mengenal Aileen Karena hampir setiap minggu Aileen datang ke sana Benarkah? Sisa kan untukku Aku ingin mencicipinya Bujar Aileen Baik, Nona Aku tersenyum sambil menyimpan dompetku ke dalam tas Kakiku melangkah keluar meninggalkan toko permen yang dari luar hingga ke dalam full warna Hanya dengan melihat bangunannya dari luar saja Sudah menggoda para pejalan kaki di sekitar dong demon ini Sudah berapa jenis nougat yang kamu cicipi? Kenapa suka mencicipi semua jenis permen itu? Tanya Clarissa Sudah cukup lama dan sering menemani Aileen membeli permen nougat Baru kali ini Clarissa menanyakannya Hmm, berapa ya? Aku juga tidak menghitungnya Karena aku masih mencari permen yang mirip dengan yang diberikan ayahku Ujar Aileen Clarissa diam Dia tidak menanggapi ucapan Aileen Dia pasti bingung harus bicara apa sekarang Saat Aileen mengatakan hal seperti itu Bisa jadi Clarissa merasa bersalah karena pertanyaannya yang membuat Aileen kembali ingat kepada mereka Tidak apa-apa Clarissa Aku tidak apa-apa Ujar Aileen memeluk Clarissa yang dia mematung Yang merasa bersalah dengan ucapannya Semenjak ayah dan ibu tidak mencari toko offline dan online yang menjual permen nougat yang sama seperti oleh-oleh ayah Tapi sepertinya aku akan sulit menemukannya disini Karena ayah membawanya dari Paris Waktu ada pertemuan desainer-desainer dari seluruh dunia Ujar Aileen Jadi bakat kamu Ujar Clarissa terpotong Ia bakat desain ku diturunkan dari ayah Itu sebabnya aku memilih kuliah desain tekstil dan memiliki impian ke Paris Aku ingin meneruskan impian ayahku dan juga ingin tahu di mana dia membeli permen Sena itu Aku berharap tidak menemukan permen itu di Seoul Meskipun masih tetap ku cari disini Ujar Aileen Akan kau apakan permen itu? Tanya Clarissa Aileen tersenyum Mereka sudah sampai di kampus dengan mobil yang disetir oleh Clarissa Mobil mewah dengan keluaran terbaru tahun ini Aileen berjalan menyusuri koridor gedung film directing Disusul Clarissa di belakangnya Aileen bersyukur saat ini koridor bagian loker tidak terlalu ramai Bahkan terbilang sangat sepi Jelas aja sekarang masih jam kuliah Untungnya Aileen dan Clarissa tidak ada kuliah hari ini Kamu mau ngapain? Tanya Clarissa berbisik Aileen menempelkan jari telunjuk di depan bibirnya Ia mengeluarkan kantong dari kain biru muda dan bagian tasnya Dikerutkan dengan tali Bukan pitah Di dalamnya sudah dihuni 5 buah permenogat Yang dia beli tadi Aileen selipkan memo berwarna putih yang sudah ia tulis dengan 2 huruf Yaitu Jimin Kemudian dengan cepat Aileen tempelkan kantong itu di pintu loker milik Jimin Aileen Aileen kau belajar dari mana trik seperti ini Tanya Clarissa seraya mengikuti langkah Aileen yang semakin cepat Sudah diamlah tinggalkan dulu tempat ini Kata Aileen Hari kedua masih dengan permen nogat dan memo yang bertuliskan Annyong haseo atau hai Apa dia mulai penasaran atau malah tidak peduli Aileen masih gak tahu Yang jelas Aileen tidak mau menyerah Bukankah ini semua manis seperti permen itu menurutnya Keesokan harinya di hari ketiga Pagi-pagi sekali saat belum ada siapapun di kampus Mungkin ya hanya ada petugas kebersihan Dua memo yang akhirnya membentuk satu kata Hai Jimin Tergantung di lokernya bersamaan dengan manisnya permen nogat Apa dia akan tahu ya Kalau aku yang melakukan semua ini adalah aku Aku bahkan tidak memberikan clue apapun padanya Tidak Jika dia merasa aneh dan penasaran Dia pasti menceritakan makna semua ini Ya setidaknya aku sudah memberikan satu jalan Melalui permen nogat itu di kampus Di kampus ini Di fakultas art desain Siapa lagi sih yang tiap hari ngantongin permen nogat selain aku Dia pat bersyukur Karena aku tidak menyulitkannya Kalau saja penasaran Kalau tidak Ujar Aileen dalam hati Sembari melamun Bagaimana hari ini Tanya Clarissa Sembari melakuk punda Aileen Dari belakang dan memboyarkan lamunannya Di belakang Clarissa Tampak Darren berjalan santai dengan Airpon terpasang di telinganya Selesai Kata Aileen singkat Kali ini apa? Kenapa kamu tidak memocorkannya kepada aku? Kata apa saja yang sebenarnya kau rangkai dari memo itu Ujar Darren terlihat frustasi Rahasia Ujar Aileen Benarkah kau bisa membuatku gila? Ujar Ujar Gila Karena kamu tidak pintar Ujar Aileen Darren berlalu disamping Aileen Memangnya Kamu tahu? Tanya Darren kepada Clarissa mencibir Tidak sih Tapi aku memikirkannya Tantar Clarissa memutar bola matanya ke atas Seolah-olah berpikir menebak teka-teki Daripada pusing memikirkan memo yang aku buat Mending kita makan yuk Ujar Ujar Aileen Apa mungkin Kamu berencana meletakkan kimchi dan topoki Aileen setelah nogat Ujar Clarissa Apa kau mencoba menebak makanan kesukaannya Kimchi atau topoki? Begitu kata Darren yang masih berpikir akan memo itu Tangan Aileen memeras bungkusan permen nogat Yang baru saja masuk ke dalam mulutnya Aileen masih menyimak lanjutan celotehan dari Darren Atau jangan-jangan kau ingin menyiapannya Seperti judul drama Anyong Flower Boy Kimchi Tanya Darren Kakak judul dramanya Flower Boy Ramyeon Seru Clarissa menimpali Jadi bukan kimchi Katanya mengganggu-ganggu dengan pasti Diam teriak Aileen Buku tebal yang Aileen pegang menjadi senjata saat ini Buku digital parenting Tentang teknik dan cara mendesain dengan menggunakan digital parenting Adalah sebuah metode baru untuk mencetak hasil desain kekain Aileen memang sedang mempelajarinya akhir-akhir ini Diam Diam Teriak Aileen sambil terus memukul Darren Darren menjongkok melindungi kepalanya dengan tangan yang ditangkupkan Aku gak ikut-ikut loh Ujar ke Larissa menjauh sedikit demi sedikit dari Aileen dan Darren Mereka nakal sekali bagaimana mungkin dia membuat sahabatnya dong dan tidak memberikan semangat sahabatnya Terus maju mendapatkan pria dingin itu Dasar menyebalkan Tapi tidak apa-apa Karena hal itu aku kembali merasa kabut-kabut pemisah antara aku dan Darren Beberapa hari ini terbang terbawa angin Seperti tawa kami yang berlari kesana kemari Memenuhi basecamp kami Gumam Aileen tersenyum melihat kedua sahabatnya itu Basecamp mereka yaitu taman-taman bunga sakura yang pohonnya mulai gundul Kapan musim dingin datang? Moga tidak terlalu cepat Aku benci libur sekarang Aku ingin tiap hari datang ke kampus menampelkan permen dan memo di lokernya Serta merasakan sensasi aneh bahkan saat dia tidak merespon sama sekali Apa ini bisa dianggap normal? Aku bisa tersenyum bahagia hanya dengan mencintai satu sisi seperti ini Ujar Aileen Mau sampai kapan? Sampai kapan kamu merasa siap untuk diketahui olehnya? Ujar Clarissa Entahlah sampai dia penasaran sama aku Baru aku akan menunjukkan siapa yang mengirimnya permen setiap hari Ujar Aileen Dan mungkin besok bahkan seterusnya aku akan menulis apa yang aku pikirkan di dalam kantong permen itu Ujar Aileen Hal itu membuat tawa yang tercipta antara Aileen, Clarissa, dan Darren Sorry ini Bersambung 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 Bersambung